Pemirsa pencabulan terhadap anak di bawah umur lagi-lagi kembali terjadi di sejumlah daerah. Jumlah korbannya bahkan mencapai lebih dari 5 orang. Mirisnya, pelaku tak lain adalah sosok pendidik di sekolah. Salah satu oknum guru olahraga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini, tak banyak berkutik, kala aparat menggirinya ke kantor polisi. Pria 27 tahun tersebut langsung dijadikan tersangka atas pencabulan oleh anak didiknya yang duduk di bangku sekolah dasar. Jumlah korbannya tak main-main mencapai 10 siswa yang rata-rata kelas 4 dan 5 SD. Namun jumlah korban tersebut kemungkinan masih akan terus bertambah. Modus guru honorer itu dengan mengiming-imingi uang jajan untuk para siswa. Namun semua terkuat setelah salah satu korban mengadu ke orang tuanya atas trauma yang dialami. Pak, aku gak mau sekolah. Kenapa gak sekolah? Makanya aku dipegang kemalahan itu sama guruku. Guruku ini di pembengar kemalahan itu aku takut trauma, kan gitu. Jadi karena kekalahan dari anaknya tersebut, pihak orang tuanya menanyakan langsung kepada sekolah. Yang salah satu istilah. Ternyata setelah diinterogasi, lupanya ada lagi korban-korban lainnya. Sampai 10 orang. Dunia pendidikan di Serang, Banten juga ternoda oleh pelecehan seksual yang dilakukan Okdum Kepala Sekolah. Perbuatan tak pantas itu dilakukan di ruang kerja dengan modus pura-pura memberi pelajaran matematika. Ada empat siswa sekolah dasar yang akhirnya melapor ke orang tua mereka, lalu mengadukannya ke pihak kecamatan Carenang. Kita sebagai kecamatan itu hanya memfasilitasi aja bagaimana keinginan dari korban. Kini para pelaku kejahatan seksual tersebut siap-siap terancam pidana 15 tahun menjara. Tim Liputan melaporkan.